Berbagi informasi terkini, duit dari potret ya Kalau kita bisa bicara, kalau kita ngomongin duit itu pasti semua orang Wah siapa yang gak suka dengan duit? Sebenarnya kalau kita ngomongin duit itu banyak banget lah Mendengar radar ya caranya untuk mendapatkan duit atau mendapatkan uang Tapi yang jelas untuk mendapatkan uang itu harus dengan cara-cara yang halal ya Kalau kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim Itu jangan gunakan semua cara untuk mendapatkan uang Halal haram dihantam, jangan ya Karena sebenarnya uang itu tidak untuk segalanya ya Tapi kalau misalnya kita bisa kreatif, bisa mendapatkan uang Kenapa enggak ya pendengar radar? Banyak sekali cara-cara yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan uang Tentu saja apalagi di zaman yang sekarang ini Di zaman modern, kita ini harus kreatif Kalau kita tidak kreatif, ya itu tadi Uangnya tidak cepetan jalan ya, uangnya tidak cepetan menghampiri kepada kita Misalnya saja kalau kita suka dengan memasak ya Memasak makanan, kita bisa berusaha atau juga berbisnis dalam dunia makanan Tapi ya harus kreatif gitu Tidak hanya menjual makanan itu saja Tapi kita harus gunakan trik-trik atau juga tips-tips Bagaimana caranya agar makanan tersebut terlihat lebih bagus, lebih enak Terus juga lebih dari makanan yang sebenarnya yang sudah ada Untuk kita yang suka dalam dunia internet juga bisa mendapatkan uang itu dari internet Gampang sekali misalnya kita menjadi anggota dari Google AdSense Membuat blog, terus nanti blog kita banyak yang membuka dan muncul iklan di situ Alhasil kita juga bisa mendapatkan uang ya Dari blog kita Atau biasanya dikenal dengan istilah blogger Selain blogger juga menjadi buzzer atau selebgram Bisa ya mendatangkan uang atau mendatangkan duit Karena Instagram saat ini bisa digunakan untuk mencari pendapatan Misalnya kita lihat kalau yang sekarang banyak kan YouTube ya Ada orang jadi YouTuber Tapi di Instagram juga bisa mendatangkan uang atau mendatangkan duit ya Kita bisa menggunakan Instagram kita untuk mengendorse produk Untuk melakukan bisnis ini kita cukup bermodalkan followers yang banyak Karena semakin banyak followers nanti kita memiliki semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tawaran iklan Makanya sekarang juga banyak orang-orang yang menjadi buzzer atau selebgram misalnya dalam dunia makanan gitu kan Jadi dia menawarkan kepada orang-orang yang memang bisnisnya makanan Di foto kemudian dikasih alamatnya Nanti kalau followernya banyak akhirnya follower itu membaca iklan tersebut Dan akhirnya dia juga apa namanya juga datang ya ke warung makan Atau juga ke tempat dimana makanan itu dijual kira-kira seperti itu Kalau yang tidak suka dengan internet dengan memanfaatkan hobi juga bisa nih Pendengar radar bisa mendatangkan uang ya Karena hobi yang menyenangkan ketika hobi itu kita maksimalkan itu juga bisa mendatangkan uang atau mendatangkan duit Misalnya membuat karikatur ini kan hobi nih membuat karikatur Modalnya tidak banyak ter juga strategi ya Agak libat nih strategi pemasarannya yang dibutuhkan itu juga tidak lumayan ruwet ya Untuk karikatur biasanya target yang digunakan adalah mahasiswa pelajar atau umum Dan biasanya mereka menggunakan karikatur sebagai hadiah wisuda Kemudian yang ulang tahun biasanya di beli jam dinding Kita bisa kasih dia karikatur wajah dia Atau pada saat pernikahan akan nikah itu kan ada apa namanya ada seserahan Nah itu bisa dibuatkan karikatur dan masih banyak lagi Pokoknya intinya kalau kita mau berusaha insyaallah ya Uang itu akan datang kepada kita tergantung dari kreativitas dan juga imajinasi yang kita miliki Untuk meraih mendapatkan uang Tapi ingat ya satu hal yang penting adalah harus halal Jangan gunakan segala macam cara